Sudara merasakan sesuatu yang berbeda kalau sudara masuk ke hadirat Tuhan dengan segenap hati. Sudara Tuhan berkata di dalam Yaakobus fasal 4 ayat yang ke-8, Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Draw near to God and he will draw near to you. Sudara kita tahu bahwa Tuhan hadir, namanya Immanuel, Allah berserta dengan kita. Jadi Tuhan selalu ada berserta dengan kita. Tetapi yang menjadi persoalan adalah kitanya, kitanya yang tidak selalu mau dekat dengan Tuhan. Kita yang mempunyai banyak sekali persoalan di sekeliling kita sehingga kita mengabaikan Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan berkata di sini, mendekatlah kepada Allah. Kita harus mempunyai inisiatif untuk datang mendekat kepada Tuhan. Dan Tuhan katakan bahwa kalau engkau mendekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan mendekat kepada kita. Bukannya Tuhan itu jauh, bukan. Tetapi kalau kita mendekat kepada Tuhan, maka kehadiran Tuhan akan kita rasakan. Itulah sebabnya, kalau kita worship, worship Tuhan, kitalah yang datang kepada Tuhan. Tuhan selalu hadir, Tuhan selalu ada di sini. Nah, tapi pada waktu kita benar-benar worship Tuhan, kita sedang datang mendekat kepada Tuhan. Dan saudara bayangkan, kalau kita mendekat kepada Tuhan, Tuhan berkata bahwa mereka akan hidup dalam cahaya wajah Tuhan. Disitulah Tuhan akan berbicara kepada kita dan kita bisa mendengar. Kita bisa mendengar karena kita sudah memutuskan di dalam hati kita. Saya mau mendekat kepada Tuhan, saya menyiapkan hati saya, saya mau mendengarkan Tuhan. Itulah sebabnya saudara, kalau kita mau worship Tuhan, jangan melihat problem kita. Seberapapun besar problem yang kita sedang hadapi, seringkali kita sebagai anak-anak Tuhan, datang ke Tuhan hanya berkata, Tuhan saya punya problem, Tuhan saya punya problem. Please Tuhan kasih tahu jalan keluarnya bagaimana, Tuhan tolong, Tuhan tolong, berikan pertolonganmu. Dan kita panik terhadap problem kita, sehingga kita gak bisa fokus kepada Tuhan. Sebab itu kalau kita mau datang kepada Tuhan, tidak menjadi soal problem kita seperti apa besarnya. Kalau kita mau datang kepada Tuhan, taruh, put aside problem kita ini. Jangan memenuhi pikiran kita, kemudian kita datang kehadapan Tuhan. Kita just mau fokus kepada kebesaran Tuhan. Dan saudara, kalau kita fokus kepada kebesaran Tuhan, kita akan melihat bahwa Tuhan itu begitu besar, tidak ada yang lebih besar daripada Tuhan. Apa artinya problem kita? Problem kita dibandingkan dengan kebesaran Tuhan itu tidak ada artinya. Kalau Tuhan itu begitu besar di hadapan kita, maka ada damai sejahtera Tuhan akan memenuhi hati kita, dan kita tahu dan tahu dan tahu, problem kita pasti akan terselesaikan. Bersama dengan Tuhan, kita bisa melakukan segala perkara. Bersama dengan Tuhan, kita akan berkemenangan. Minggu depan, saudara-saudara, kita akan masuk ke dalam peperangan rohani. Kita akan mengimani kuasa yang Tuhan berikan kepada kita. Tidak ada musuh apapun juga yang sebesar apapun juga yang bisa mengalahkan kita. Karena kita sudah diberi otoriti oleh Tuhan, kita akan masuk beberapa minggu depan, beriman di dalam otoriti yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Tapi sekarang, saudara, kita lagi belajar masuk ke hadirat Tuhan. Saya percaya saudara sudah merasakan perbedaan, saudara worship dengan segenap hati. Nah saudara, pada waktu kita, mengapa saudara kita perlu worship? Mengapa Tuhan mau untuk begitu di dalam masmur itu 150 fasal, saudara? Kalau saudara baca itu, penuh dengan puji-pujian, worship, puji-pujian, worship, puji-pujian, mengapa? Karena, bukannya karena Tuhan itu tergila-gila untuk dibesarkan, bukan saudara. Tuhan itu besar, kita membesarkan Tuhan atau tidak Tuhan itu besar. Tetapi, Tuhan mengajak kita datang kepada dia karena ada banyak blessing yang Tuhan mau berikan kepada kita. Tetapi kalau kita tidak intiun dengan Tuhan, kita tidak berada di dalam posisi di mana berkat Tuhan dicurahkan. Berkat Tuhan disediakan buat kita. Tetapi kalau kita membawa diri kita intiun kepada Tuhan, maka saudara apa yang Tuhan sudah sediakan itu dapat kita terima. Nah caranya yaitu dengan worship dia, dengan fokus kepada Tuhan kita. Pada waktu kita datang kepada Tuhan, kita lupakan semua problem kita dan kita datang, saya datang kepada Tuhan yang maha besar. Saya mau ada di dalam cahaya wajah Tuhan. Saya mau ada di situ. Nah saudara akan mengalami problem dengan sendirinya akan disappear, saudara. Saudara, saya mungkin sudah memberikan kesaksian ini. Ada berkali-kali di dalam hidup saya, Tuhan berbicara dan apa yang Tuhan katakan itu terjadi di dalam hidup saya. Dan ada banyak sekali kesaksian yang saya bisa disaksikan. Tetapi ini yang mungkin yang saudara sudah dengar juga, mungkin di Bebel Study saya sudah share kepada saudara. Atau mungkin juga di sini, tapi gak apa-apa. Ini bisa diingatkan kembali bagaimana kalau kita di dalam Tuhan. Apa maksudnya hidup di dalam cahaya wajah Tuhan. Saudara-saudara satu hari, saya ingat itu tahun 2000 mungkin. Tahun 2000 atau sebelum tahun 2000 saya lupa. Pada waktu itu, Jesse masih di high school dan Jesse sudah melayani di mana-mana. Dia suka dipanggil di mana-mana untuk berkotbah dan sebagainya. Jesse itu anak saya, bagi saudara yang gak tahu saya punya anak namanya Jesse. Nah Jesse itu anak saya yang paling kecil. Waktu itu dia masih belasan tahun dan dia sudah suka melayani ke London, suka melayani ke Waterloo dan sebagainya. Nah saudara pada waktu itu, hari minggu saya ingat, hari minggu. Dia berkata, mam saya ini perlu dua hal, dia bilang, saya perlu dua hal. Apa saya bilang, saya pikir perlu apa ya buku atau apa. No, saya perlu mobil sama perlu laptop. Mobil, laptop yang benar aja ini gedenya, gak punya kita uang untuk beli. Jangan lagi mobil, laptop juga gak ada uangnya. Nah pada waktu itu laptop itu masih mahal saudara, masih sekitar dua ribuan mungkin. Masih mahal. Nah saya bilang, oh oke, saya bilang gitu. Do you have money? Dia bilang gitu. Saya bilang, oh don't talk about money. Yang penting saya bilang, kalau kamu punya kebutuhan apa-apa, just bawakan ke Tuhan. Nanti it's up to him. Kalau kata Tuhan, it's good, kamu punya itu, pasti Tuhan kasih. Kalau enggak, enggak apa-apa. Saya bilang, berarti bukan waktunya kamu punya itu. Jadi dia bilang, oke mama, kalau mama enggak punya uang, just forget it. Tapi dari dua itu, yang saya lebih butuh laptop. Waktu itu dia dipinjemi mobil sama Didik. Didik punya mobil, mobilnya si Acura. Tapi Acura-nya gak reliable. Jadi kalau dia nyetir, Acura itu bisa anytime mogok di jalan. Nah, jadi si Jesse itu kadang-kadang melayani pulang jam 12 malam. Jadi dia takut barangkali di highway, somewhere dia mogok di jalan. Soalnya dia bilang, I need a car yang paling reliable lah, bisa nyampe ke rumah gitu lah. Enggak, enggak minta baru, minta yang bekas aja. Karena dia bilang dia harus pergi jauh, dan laptop itu gunanya adalah karena dia kalau kau tebak itu pakai powerpoint. Jadi dia perlu laptop. Saya bilang, oke, oke, saya bilang, oke, sudah. Hari Minggu, hari Senin saya ingat. Hari Senin saya sedang berdoa, saya bilang sama Tuhan, Tuhan, Jesse itu perlu mobil sama perlu laptop. Saya bilang gitu. Saya enggak minta, saudara, saya enggak minta sama Tuhan. Tuhan kasihilah gitu. Enggak, saya bilang, Tuhan Jesse punya mobil sama punya laptop. Saya lakukan apa yang firman Tuhan katakan. In all your ways, acknowledge him, and he shall direct your path. Jadi saya cuma beritahukan Tuhan, Tuhan sudah tahu. Tapi saya ngomong aja sama Tuhan lagi doa. Tuhan, Jesse itu perlu mobil dan perlu laptop. Saya bilang gini. Kemudian saya doa yang lain-lain. Sudah selesai, hari Senin itu, saudara. Lihat sekuensnya, hari Minggu, hari Senin. Hari Selasa, enggak ada yang terjadi, hari Rebo. Hari Rebo itu saya sedang, enggak ada orang di rumah, pas tujuh di gereja, saya sendirian di rumah, saya worship. Saya suka worship sendirian. Kalau lagi sendirian, saya worship itu enak. Enggak ada yang dengerin, enggak ada yang lihat. Nah, saya di situ di living room. Saya kneeling down. Saya ingat, saya kneel down di clansman situ, kalau sudah tahu. 130 clansman. Saya worship. Dan saya sedang menyanyikan lagu itu yang tadi sudah menyanyikan. You are beautiful beyond description. Dan saya kneeling down. Saya benar-benar fokus kepada Tuhan. Saya tidak minta apa-apa. Saya tidak lagi apa-apa. Saya cuma mau fokus kepada kebesaran Tuhan. To marvelous forward, to wonderful for comprehension, like nothing ever seen or heard. Kemudian dalam kalimat ini. Who can grasp your infinite wisdom. Pada saat saya mengatakan kalimat itu, Tuhan bicara di dalam hati saya. Tuhan sudah sediakan mobil dan laptop. Tuhan tidak bicara, saya sudah sediakan mobil dan laptop. Enggak, tidak bicara begitu. Di dalam hati saya ada knowing Tuhan sudah sediakan mobil dan laptop. Saya terus dinyanyi. Saya pikir ini, saya ini mengada-ada atau apa-apa. Saya terusin saja. Terus proses sampai selesai. Saya ulangi lagi, saya worship. Itu suara Tuhan itu atau impression dari Tuhan itu so strong. Saya tahu dan tahu dan tahu. Tuhan mengatakan, Tuhan sudah sediakan. Sedangkan itu tidak masuk di akal. Karena saya tidak punya uang, jangan lagi mobil. Laptop saja saya tidak punya uang. Kami, kami bukan saya. Saya sama Pastor Joe. Kalau saya tidak punya, dia punya. Enggak, dua-dua. Uang kami itu paling banyak. Kalau paling-paling banyaknya itu cuma seribu. Semua punya uang seribu. Laptop tidak mungkin, tidak mungkin beli. Tapi saya sudah selesai. Saya bilang, kok yakin benar? Sudah. Pas 7 pulang sore, saya bilang, cari laptop. Saya bilang, cari laptop. Saya bilang, kita tidak punya uang. Dia bilang, cari saja. Tuhan bilang sama saya, Tuhan sediain. Sudara tahu, Tuhan ngomongnya sama saya, tidak sama dia. Jadi dia pakai otaknya dia, dikalkulasi uang cuma seribu dapat apa. Terus dia bilang, oke. Karena saya bilang, sudara kalau kita percaya, beriman, melangkah. Saya percaya, beriman, saya melangkah. Saya bilang, cari laptop. Saya kan tidak mengerti cari laptop di mana. Dia pada waktu itu ada salah satu jemaat kita, bagi saudara yang ingat. Ada satu jemaat kita yang kerja kalau tidak salah di future shop. future shop kalau tidak salah. Terus, pas tujuan telpon dia. Dia bilang, coba tolong ya, carikan laptop yang second hand. Saya dengar, second hand? Saya pikir, saya dalam pikiran saya bukan second hand ya. Tapi kalau dia kan dikalkulasi uangnya dia, ya paling pol-polanya kalau dapat itu second hand. Jadi dia bilang, saya yang second hand. Yaudah lah, saya diemin aja. Ya, ya, nanti saya cari. Maka saudara kita itu, kelihatannya dia cari kan, dua jam lagi dia telepon. Pastor Joe, ada, tapi masih mahal, masih seribu dua ratus lima puluh. Oh, gitu ya. Oke, thank you, kata mas dia. Thank you, udah dicarikan. Dia bilang, masih seribu dua ratus lima puluh. Saya tahu, kita enggak punya uang seribu dua ratus lima puluh. Ya, yaudah, enggak apa-apa, saya bilang. Oke, itu hari rebu, saudara ya. Rebu sore. Kemis, Jumat. Kita ke Cleveland. Kita memang pelayanan ke Cleveland. Jumat ke Cleveland. Saudara, saya enggak mau panjang-panjangkan story-nya karena waktunya enggak ada. Kalau saudara mau tahu, story-nya lebih jelas, bisa duduk sama saya. Saya ngobrol sama saudara. Hari Jumat malam, tengah malam, saudara. Kita dapat laptop brand new, feature-nya lebih bagus daripada apa yang Jesse minta. Harganya tujuh ratus dolar. Kita dapat. Jumat malam. Setelah itu, hari Sabtu, saya keliling sama si Juliani. Waktunya Juliani. Saya bilang, Tuhan mobilnya mana? Karena saya percaya, Tuhan kasih dia mobil. Mobil pakai apa, saudara. Tujuh ratus masih kebeli. Mobilnya mana? Saudara-saudara. Sabtu malam, kita dapat mobil. Lexus, second hand. Free. Sabtu malam. Tuhan sediakan. Nah saudara, saya mau katakan di sini, bukan perkara mobil dan laptopnya. Bukan. Saya bukan mau membesarkan laptop sama mobil. Saya mau mengatakan begini, bagaimana saya bisa tahu bahwa Tuhan sudah menyediakan itu adalah karena saya membawa diri saya intiut dengan Tuhan. Kalau kita worship Tuhan dengan pikiran yang benar, dengan hati yang benar kepada Tuhan, kita ini sama seperti jarum di radio. Jarum di radio itu kalau saudara mau mendengarkan berita, firman Tuhan di 94.5, saudara jarum ini harus ditaruh di 94.5. Begitu sampai di 94.5, saudara akan bisa mendengar message, saudara bisa mendengar puji-pujian dari channel itu atau dari gelombang itu. Tetapi kalau saudara taruh di 94, saudara gak bisa dengar. Saudara taruh di 85, saudara gak bisa mendengar. Tetapi kalau tepat pada 94.5, saudara akan dengar. Nah saudara-saudara, mengapa Tuhan menyuruh kita untuk worship dia? Mengapa Tuhan katakan datang ke hadiratku? Datang, tinggikan Tuhan, muliakan Tuhan. Karena pada saat kalau kita benar-benar, saudara, benar-benar hati kita tulus, memuliakan Tuhan, meninggikan Tuhan, bukan karena kita mau berkat, bukan karena apa. Tetapi karena dia itu worthy to be praised, dia itu selayaknya kita puji, selayaknya kita sembah. Kalaupun kita tidak menerima apa-apa di dalam dunia ini, saudara, kita menerima keselamatan itu saja karena darah Yesus. Kita sudah sepatutnya memuliakan Tuhan dengan segenap hati kita setiap hari. Sebab itu, kalau kita hati kita tulus, kita bukan cari berkat, kita bukan cari apa-apa, bukan. Tetapi saya cuma mau worship Tuhan, karena engkau worthy to be praised. Engkau lah yang harus kami tinggikan, engkau lah yang paling tinggi, engkau lah yang paling mulia. Engkau satu-satunya yang akan saya tinggikan. Dan saudara datang ke hadirat Tuhan, seperti itu, lupakan semua problem. Saudara mungkin sedang menghadapi problem, saudara sedang stress, saudara sedang menghadapi jalan buntu di dalam bisnis, saudara atau apapun juga, forget about that. Just datang kepada Tuhan dengan hati yang tulus di harapan Tuhan. Saudara bawa dirimu in tune kepada gelombang yang benar. Pada saat Tuhan sudah sediakan blessing, sediakan jalan keluar buat saudara dan dia berkata kepada saudara, you can grant. Saudara bisa tangkap itu. Tetapi kalau kita datang ke Tuhan dengan banyak sekali persoalan, aduh yaudah mujia-mujia lah, tapi ini bagaimana persoalan ini, bisnis sedang ini, aduh sebentar lagi saya bangkrut, saudara mikir gitu. Maka saudara magnify the problem dan Tuhan kelihatan kecil. Tetapi kalau Tuhan demagnify, problem menjadi kecil. It doesn't matter problem saudara apa. Penyakit yang tidak bisa sembuh, apa saja. Problem relationship, problem business, problem kerjaan, kehilangan kerjaan, don't worry saudara, just come to God dengan hati yang pure. Sudah banyak blessing yang tersedia buat saudara. Kita tidak bisa terima karena kita tidak dengar. Kita tidak in tune dengan dia. Tetapi kalau kita in tune dengan dia, saudara, kita terima. Sebab itu Tuhan berkata, mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Draw near to God and he will draw near to you. Berbahagialah bangsa yang tahu bersorak-sorai, yang datang kepada Tuhan dengan bersuka cita. Mereka hidup dalam cahaya wajah Tuhan. Mari teruskan secara-cara worship Tuhan.